Kita tidak bisa keluar, kami pasti akan mati jika keluar. Para pembudidaya terpilih saling memandang dan berdiri serempak. Mereka berkumpul dan memandang Zhao Lang dengan mata waspada. Zhao Lang sedang menatap Ningki. Dia memandang mereka dengan dingin dan berkata, terserah kamu apakah kamu ingin keluar atau tidak. Mengaum. Raungan datang dari luar, disertai beberapa jeritan. Ekspresi semua orang berubah. Mereka berjalan ke pintu masuk kuil bobrok dan melihat kekejauhan. Ningki dan yang lainnya tidak terkecuali. Mereka melihat bayangan tembus pandang di kejauhan. Ia memegang kepala dan mayat tanpa kepala di tangannya, dan ia mengaum ke langit. Pakaian pada bayangan ini sangat kuno. Kemungkinan besar ia telah mati ratusan ribu tahun yang lalu, atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Seolah-olah telah merasakan situasi di kuil bobrok, tatapan bayangan itu tiba-tiba melesat. Xiao Wu Ye dan yang lainnya saling memandang dan tiba-tiba menyerang. Di antara para penggarap yang dipilih oleh Zhao Lang, beberapa hanya ahli penciptaan kesengsaraan pertama, dan beberapa adalah ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Menghadapi Xiao Wu Ye dan yang lainnya, yang bisa melawan master penciptaan kesengsaraan keempat bersama-sama, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mereka langsung ditekan oleh mereka dan kemudian diusir dari kuil bobrok. Kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Sekelompok pembudidaya meraung ke arah Xiao Wu Ye dan yang lainnya di tengah hujan berwarna darah, dan kemudian melarikan diri ke segala arah. Karena Xiao Wu Ye dan yang lainnya berdiri di pintu masuk kuil bobrok, mustahil bagi mereka untuk kembali. Mereka hanya bisa melihat apakah mereka bisa melarikan diri ke tempat sulit berikutnya sebelum mereka dibunuh oleh jiwa pembangkit tenaga listrik kuno. Jejak rasa kasihan melintas di mata para penggarap yang tidak terpilih. Jika budidaya mereka sedikit lebih rendah, merekalah yang akan diusir hari ini. Di dunia kultifasi, orang yang bertinju lebih besar adalah orang yang mengambil keputusan. Ada tiga orang lagi. Tatapan Zhao Lang tertuju pada Ningki dan yang lainnya, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Apakah kamu akan keluar sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Mata Void Bacar berkedip, dan ada sedikit antisipasi di hatinya. Jika Ningki dan yang lainnya diusir dari kuil bobrok dan dibunuh oleh jiwa pembangkit tenaga listrik kuno, dia akan menghilangkan simpul di hatinya. Senior. Bu Shaofeng dan adiknya memandang Ningki. Ningki tertawa ringan dan tidak memperhatikan Zhao Lang. Xiao Wu Ye dan yang lainnya melirik Zhao Lang ketika mereka melihat ini. Zhao Lang langsung merasa marah di dalam hatinya, dan dia berjalan langsung menuju Ningki sementara energi ciptaan yang sangat besar melonjak keluar dari tubuhnya. Semua orang sedikit terkejut karena tindakan Zhao Lang bukan mengusir Ningki dan yang lainnya dari kuil yang hancur, tetapi langsung membunuh Ningki. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator dari Joyful Demon Sack, sungguh mendominasi. Banyak kultifator mengutup dalam hati mereka. Tepat ketika semua orang yakin bahwa kelompok tiga Ningki pasti akan mati, sosok Ningki bergerak sedikit dan muncul di belakang Zhao Lang. Dia menendang pantat Zhao Lang, dan pada saat berikutnya, Zhao Lang berteriak ketakutan saat seluruh tubuhnya terbang keluar dari kuil Bobrok. Tidak diketahui apakah itu kebetulan atau apakah Ningki melakukannya dengan sengaja, tetapi arah terbangnya adalah tempat jiwa ahli kuno itu berada. KAKAK SENIOR Ada dua penggarap sekte setan gembira lainnya yang mengikuti Xiao Wu Ye ke dalam kuil Bobrok. Ketika mereka melihat Ningki mengusir Zhao Lang dari kuil, mereka tanpa sadar menyerang Ningki. POF POF Dengan dua tendangan halus lainnya, kedua penggarap sekte iblis gembira itu segera mengikuti jejak Zhao Lang dan terbang menuju jiwa ahli kuno itu. Tidak. Setelah Zhao Lang sadar kembali, dia meraung ketakutan. Dia menoleh untuk menatap Ningki dengan kebencian dan kengganan. Setelah itu, dia dicabik-cabik oleh jiwa prajurit kuno tanpa kemampuan untuk melawan. Kedua adik laki-lakinya berakhir dengan cara yang sama seperti Zhao Lang. Setelah jiwa ahli kuno membunuh mereka bertiga, ia mendarat di depan kuil Bobrok dan menatap kerumunan dengan mata dinginnya. Pada saat ini, cahaya kemasan muncul di kuil Bobrok. Melihat ini, ia meraung ke arah langit dan mengejar para penggarap yang baru saja melarikan diri dari kuil Bobrok. Menetes. Keringat dingin beberapa petani menetes ke tanah. Setelah jiwa ahli kuno itu pergi, mereka menghela nafas lega dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Zhao Lang adalah pencipta tiga kesengsaraan dan seorang penggarap sekte setan gembira. Kekuatan pertarungannya jelas lebih kuat dari sekte biasa dan kultifator tidak terafiliasi pada level yang sama. Namun, keberadaan seperti itu justru diusir oleh pihak lain dan mati di tangan jiwa ahli kuno. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam persepsi mereka tentang kekuatan Ningki. Tatapan mereka terhadap Ningki juga membawa sedikit ketakutan dan keterkejutan. Dia jelas memancarkan aura pencipta kesengsaraan kedua, namun kinerja jauh lebih kuat daripada pencipta kesengsaraan ketiga. Dia bisa saja menjadi eksistensi yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Kultifator yang berbaring di sudut dan memarahi Bu Saufeng sebelumnya memiliki sedikit ketakutan di matanya. Jika dia tahu bahwa kekuatan tempur Ningki begitu kuat, dia akan dengan patuh menyerahkan kursinya sekarang. Zhao Lang, sudah mati. Xiao Huye, Duan Mucong, Yu Feng dan yang lainnya memandang Ningki dengan tatapan aneh. Zhao Lang sama dengan mereka, seorang murid jenius dari tujuh sekte besar. Di antara ketujuh orang itu, kekuatan bertarungnya bukanlah yang terbaik, tapi juga tidak terlalu buruk. Fuji pernah berdebat dengan Zhao Lang sebelumnya, dan keduanya berimbang. Adapun Xiao Huye, yang terkuat, dia membutuhkan setidaknya 100 gerakan untuk mengalahkan Zhao Lang. Terlebih lagi, energi yang perlu dia keluarkan pasti luar biasa. Bagaimanapun, keduanya adalah ahli dari bidang budidaya yang sama dengan alam penciptaan. Bahkan jika ada perbedaan kekuatan, perbedaannya akan sangat kecil setelah masing-masing dari mereka menggunakan alam penciptaan mereka. Amitabha, tahukah kamu siapa yang baru saja kamu bunuh? Sakyaru Ye memandang Ningki dan tersenyum. Seorang kultifator dari sekte iblis kegembiraan. Menurutku namanya Zhao Lang. Ningki tersenyum. Hmm. Tatapan semua orang menjadi semakin aneh. Karena dia tahu bahwa Zhao Lang adalah seorang kultifator dari sekte iblis kegembiraan, dan dia membunuh Zhao Lang, atau lebih tepatnya, mengirim Zhao Lang ke neraka dengan tangannya sendiri. Mengapa dia begitu tenang? Ketakutan semua orang terhadap Ningki semakin dalam. Zhao Lang sudah meninggal, dan mereka berlindung di daerah terlarang. Sekarang ada 50 orang di kuil, tidak ada gunanya terus berdebat dengan Ningki. Oleh karena itu, Xiao Huye adalah orang pertama yang berbalik dan mencari tempat duduk bersilah. Ketika para penggarap melihat itu, mereka semua pindah ke samping dengan ekspresi jelek. Jadi begitu, jadi begitu. Void Bacar dan dua lainnya tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya mengerti bagaimana Ningki bisa lolos dari tangan iblis Tuadu. Bukan karena Ningki cepat, tapi kekuatan tempur Ningki tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setan Tuadu mungkin adalah pencipta tiga kesengsaraan, tetapi dia secara alami lebih lemah daripada seorang kultifator dari sekte setan gembira. Ningki bahkan bisa mengirim seorang penggarap dari sekte iblis kegembiraan terbang dengan sebuah tendangan, jadi apa yang bisa dilakukan setan Tuadu dan yang lainnya. Ekspresi Void Bacar berubah jelek ketika dia memikirkan hal ini. Ada sedikit ketakutan di matanya. Dia ingin menjelaskan kepada Ningki, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. 1682 Sepuluh hari Dalam sepuluh hari ini, hujan darah di luar semakin deras, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ningki sesekali berdiri di pintu masuk kuil bobrok, mengamati jiwa para ahli kuno yang lewat dari jauh. Kekuatan aura mereka bervariasi, tetapi dia tidak melihat jiwa apapun yang dapat membunuh pencipta sembilan kesengsaraan seperti yang dikatakan Bu Sao Feng. Mungkin, jiwa para ahli kuno seperti itu tidak akan muncul dengan mudah. Atau mungkin, mereka hanya akan muncul saat merasakan musuh yang kuat. Adapun mengapa jiwa-jiwa ini tidak diambil oleh para penggarap Neterward, hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah bahwa ada teknik pembatasan di sini yang dapat mengisolasi para penggarap Neterward dari penyelidikan. Jika klan Wang memiliki teknik yang membatasi seperti itu, jiwa Wang Sui tidak akan diambil oleh para penggarap Neterward. Tanah terlarang hantu ilahi, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melangkah ke tempat ini. Suara Pil Emperor Devoring Dragon bergema di benak Ningki. Bagaimana kabar pengasinganmu? Ningki tersenyum. Ada beberapa kemajuan, mungkin aku bisa bertahan di dunia ini lebih lama. Tapi baru-baru ini, aku merasakan beberapa aura menakutkan, dan salah satunya sangat familiar. Itu orangnya, kan? Ya, itu pasti dia. Dia tidak menemukanmu. Dia hanya keledai bodoh, bagaimana dia bisa menemukanku? Anda harus tahu bahwa kita berada dalam kegelapan, dan dia dalam terang. Jika dia dapat mengetahui bahwa saya menyempurnakan lonceng ilahi sembilan rohnya dengan begitu mudah, Anda tidak akan dapat melihat saya sekarang. Petik 2. Memang benar? Kapan kita akan pergi ke penjara abadi? Kekuatan? Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan jika kita memasuki penjara abadi, bagaimana kita akan keluar? Tunggu saja, selama aku punya keyakinan 80%, aku akan masuk. N. Suara Pil Emperor Devouring Dragon berangsur-angsur memudar, seolah dia mengasingkan diri lagi. Banyak penggarap di kuil Bobrok diam-diam mengamati Ningki, mencoba menebak latar belakangnya. Pihak lain tidak terlihat terlalu tua, dan dia lebih kuat dari keajaiban Sekte Iblis Gembira. Dia juga bukan seorang kultifator dari tujuh Sekte, jadi latar belakangnya agak aneh. Xiao Wu Ye dan yang lainnya tentu saja tidak menyangka bahwa kultifator berpenampilan biasa yang berdiri di depan mereka adalah Ningki, Ning Beixuan, yang telah bertarung bersama mereka demi warisan Kaisar Pil pemakan naga di Fena Pil malam matahari terbenam dan adalah kemudian secara pribadi diperintahkan oleh Yang Mulia Iblis Kegembiraan untuk dicari. Mereka diam-diam berkomunikasi beberapa kali dalam 10 hari terakhir, menilai kekuatan Ningki dan apakah mereka memiliki kepercayaan diri untuk menekan Ningki dengan kekuatan yang menggelegar setelah bergabung. Jawabannya adalah, mereka tidak yakin. 20 hari lagi berlalu, hujan darah yang telah turun selama sebulan berangsur-angsur berhenti. Awan gelap di langit juga menyebar. Semua orang tahu bahwa mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka. Jika mereka beruntung, mereka tidak akan mengalami hujan darah kedua. Ayo pergi! Ningki tersenyum pada Bu Sao Feng dan adiknya. Mereka berdua segera berdiri dan mengikutinya keluar dari reruntuhan kuil. Void Bacar dan dua lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka segera menyusul mereka. Apa yang harus kita lakukan? Yu Feng dari Mental Demon Sek melirik semua orang. Mari kita tunggu di sini sampai kakak tertua dan yang lainnya melarikan diri dan mengumpulkan pasukan mereka sebelum kita berangkat. Xiao Wu Ye berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana jika kakak tertua dari Sekte Iblis gembira mengetahui bahwa Zhao Lang dan dua orang lainnya telah meninggal? Kamu Feng sedikit mengernyit. Maksudmu, kita harus pergi dan menahannya di sini sampai kakak tertua dan yang lainnya tiba. Mata Fuji menunjukkan sedikit ejekan. Apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan seperti itu? Jika kita bergabung, kita bahkan tidak akan takut pada pencipta empat kesengsaraan. Bagaimana kita tahu jika kita tidak mencobanya? Bukankah kita pernah bergabung ketika kita memperjuangkan warisan kaisar pil pemakan naga di Fenapil malam matahari terbenam. Sekarang ribuan tahun telah berlalu, budidaya setiap orang telah meningkat. Jika kita bergabung lagi, kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu Feng berkata. Amitabah, kita bisa mencobanya. Sakya Ruye tersenyum tipis. Lupakan saja, itu terlalu ceroboh. Begitulah cara Zhao Lang meninggal. Mata Xiao Wu Ye meredup dan dia menggelengkan kepalanya ringan. Saudara Suanbei. Voit bacar berseru dengan malu. Zhang Qinghua dan Jikui berdiri di belakangnya dan menatap Ningqi dengan mata bersalah. Bagaimanapun, Voit bacar telah mengkhianati Ningqi dua kali. Tampaknya agak sulit baginya untuk berdamai dengan Ningqi. Apa masalahnya? Ningqi menghentikan langkahnya dan tersenyum. Bu Sao Feng dan saudara perempuannya saling memandang dan sedikit rasa jijik muncul di kedalaman mata mereka. Sebelumnya, ketika mereka menghadapi setan Tuadu, mereka dengan tegas menyerah pada mereka berdua dan seniornya. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan seniornya, mereka ingin mengandalkannya dan menggunakannya untuk mencapai tembok besar kematian dengan aman. Bermimpilah. Erem, maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Kenapa kita tidak bekerja sama lagi? Saya tidak menyangkau Wanlong dan dua lainnya memiliki motif lain. Sekarang hanya ada sedikit dari kita yang tersisa, kita bisa saling menjaga satu sama lain, bukan? Voit bacar tersenyum malu-malu. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah mempertimbangkannya selama berhari-hari. Dia menyadari bahwa Ningqi tampaknya sedikit acuh tak acuh dan tidak peduli dengan pengkhianatannya. Kalau tidak, dia akan mengusirnya dari kuil yang rusak. Hal ini membuat Voit bacar merasa bahwa Ningqi kemungkinan besar akan setuju untuk bepergian bersamanya. Setelah melewati tanah terlarang para dewa dan hantu, mereka akan selangkah lebih dekat ke tembok besar kematian. Akan ada lebih banyak tempat berbahaya di masa depan. Dengan seorang ahli seperti Ningqi yang memimpin dan dua pemandu lokal di sisinya, peluang mereka untuk mencapai tembok besar kematian akan sangat meningkat. Nona Zhang dan Nona Ji bisa pergi bersama, tapi kamu boleh melupakannya. Bagaimana jika kamu mengkhianatiku lagi lain kali? Ningqi berkata sambil tersenyum tipis. Em, aku tidak akan melakukannya, aku pasti tidak akan melakukannya. Voit bacar tersenyum malu-malu dan dengan cepat menepuk dadanya sebagai jaminan. Kakak tertua, kalian keluar. Suara terkejut tiba-tiba terdengar dari belakang. Semua orang berbalik dan melihat sekelompok besar kultifator berjalan dari jalan kecil. Tujuh orang yang memimpin kelompok itu memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada pencipta tiga kesengsaraan. Itu mereka. Voit bacar sedikit terkejut. Sebelum mereka berangkat, mereka telah melihat kelompok penggarap ini di pasar wilayah sampah. Saat itu, Voit bacar sedikit iri karena tujuh sekte besar dapat dengan mudah mengumpulkan kelompok sekuat itu. Di mana Zhao Lang? Dia meninggal. Siapa yang membunuhnya? Dia di sana. Anda Feng menunjuk ke arah Ningki. Kultifator terkemuka dari Delightful Demon Sek segera melihat ke arah Ningki. Niat membunuh di matanya tidak bisa ditekan. Voit bacar segera tersenyum malu-malu dan berjalan ke samping. Dijual lagi. Bu Sao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Voit bacar bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Zhang Qinghua dan Ji Kui, sebaliknya, tampak malu. Mengapa Broter bacar menjadi semakin picik? Jelas sekali, tindakan Voit bacar beberapa kali ini membuat mereka merasa sedikit tidak puas dengannya. Tidak peduli seberapa besar dia menghargai hidupnya, dia tetap harus memiliki kebanggaan sebagai seorang kultifator. Jadi kaulah yang membunuh Sao Lang. Tahukah anda bahwa dia adalah anak ajaib yang telah dipupuk dengan hati-hati oleh Sekte Iblis menyenangkan kita. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Abadi di masa depan, sama sepertiku. 1683. Ningki melirik atribut pihak lain. Pencipta empat kesengsaraan, Qai. Selain dia, ada enam pencipta empat kesengsaraan lainnya, tetapi mereka sepertinya tidak ingin ikut campur. Mereka berdiri di belakang Qai dan memandang Ningki dengan senyum tipis. Hanya para penggarap Sekte Iblis gembira di belakang Qai yang menatap Ningki seolah ingin melahapnya. Oh, Sao Lang memiliki potensi untuk menjadi pencipta enam kesengsaraan. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Untuk pria seperti dia yang menyinggung perasaan orang dimanapun, menurutmu apakah dia bisa hidup lancar sampai saat itu? Ningki tertawa. Qai sedikit terkejut, seolah dia tidak menyangka Ningki akan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Para pembudidaya lainnya juga merasa itu aneh. Secara logika, menghadapi begitu banyak ahli dari tujuh sekte besar, bahkan jika seorang kultifator biasa tidak takut, dia tidak akan begitu tenang. Jika empat pencipta kesengsaraan itu bergabung, bersama dengan yang lainnya, mereka tidak akan kesulitan melawan pencipta lima kesengsaraan. Mungkinkah orang di depan mereka ini lebih kuat dari pencipta lima kesengsaraan? Dia menggertak. Qai menatap dingin ke arah Bu Sao Feng dan saudara perempuannya dan mendengus dengan nada menghina di dalam hatinya. Jika mereka adalah lima pencipta kesengsaraan, mengapa mereka berjalan bersama dengan para penggarap tingkat rendah yang bahkan bukan pencipta kesengsaraan pertama? Memikirkan hal ini, Qai mencibir, dan kekuatan penciptaan yang perkasa keluar dari tubuhnya. Domain penciptaan, yang telah diapadatkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, langsung menutupi kepala Ningki. Retakan. Kedengarannya seperti kaca pecah. Wajah Qai menjadi merah padam dan darah di tubuhnya melonjak. Dia mundur beberapa kaki karena tidak percaya dan menatap Ningki dengan bingung. Domain penciptaan yang baru saja dia keluarkan untuk menyelimuti Ningki sebenarnya telah hancur oleh pukulan Ningki. Domain penciptaan yang telah diakembangkan selama bertahun-tahun dan membunuh banyak musuh hancur begitu saja. Xiao Huye dan yang lainnya menyaksikan adegan itu dengan mulut ternganga. Kakak laki-laki senior mereka juga kaget. Tingkat budidaya Qai mirip dengan mereka. Dia bahkan berada di atas rata-rata di antara ketujuh orang itu. Satu-satunya yang lebih kuat darinya adalah kakak tertua dari enam Dao Sekte Reinkarnasi. Bahkan jika mereka berenam bekerja sama, akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk menghancurkan alam penciptaan Qai. Bagaimanapun juga, alam penciptaan telah dipadatkan dari tingkat pencipta kesengsaraan pertama, dan telah mengalami begitu banyak kesengsaraan petir yang mengerikan selama periode ini. Kekokohan alam penciptaan telah lama mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah dunia kecil. Pukulan pihak lain telah menghancurkan domain penciptaan, yang berarti kekuatan pukulannya cukup untuk menghancurkan dunia kecil. Jika serangan itu mendarat di tubuh Qai, tubuh Qai akan langsung hancur. Siapa kamu? Qai memandang Ningki dengan kaget dan marah. Sebagian besar kecakapan pertempuran pencipta berada di atas alam penciptaan. Sekarang setelah alam penciptaan dihancurkan, kecakapan bertarungnya berkurang 80%. Bahkan pencipta kesengsaraan kedua dapat dengan mudah melawannya hingga seri, dan pencipta kesengsaraan ketiga, yang dimatanya hanya seekor semut, dapat dengan mudah membunuhnya. Kekuatan tempurmu sangat kuat, kamu jelas bukan siapa-siapa. Tolong beritahu kami namamu. Kakak laki-laki tertua dari berbagai sekte memiliki ekspresi serius. Mereka semua maju selangkah dan memandang Ningki dengan ketakutan. Meskipun selalu ada konflik antara ketujuh sekte, mereka dapat bekerja sama untuk melawan kultifator lainnya. Yang terpenting, mereka percaya bahwa selain garis keturunan Kaisar Langit Daoyan, para penggarap kekuatan lain di daratan tengah tidak dapat dibandingkan dengan tujuh sekte. Tujuh sekte itu adalah bangsawan, dan para penggarap lainnya adalah orang-orang miskin. Jika orang-orang miskin menantang para bangsawan, para bangsawan pasti akan menyerang bersama-sama. Saya Suanbei, kalian semua bisa mendatangi saya bersama-sama. Ningki tersenyum tipis. Ini. Kami memiliki beberapa kesalahpahaman hari ini. Mari kita bicarakan saja, tidak perlu bertengkar. Benar. Kakak tertua-tertua dari sekte Yin yang berkata dengan lemah. Itu benar. Kakak tertua dari sekte pertempuran, yang paling agresif, juga mengangguk. Sisanya jelas tidak ingin mengambil risiko dirusaknya bidang penciptaan untuk Kiyuai. Jejak kekecewaan melintas di mata Ningki. Jika pihak lain menyerang, dia dapat dengan mudah membunuh mereka dan mengubahnya menjadi poin penciptaan. Melihat sikap mereka, mata Kiyuai dipenuhi amarah. Bidang penciptaan yang telah diapadatkan selama bertahun-tahun telah rusak, yang setara dengan kehilangan setidaknya puluhan ribu tahun penanaman. Baginya, kehilangan itu terlalu besar untuk diterima. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli siapa pendukungmu, Raja Iblis yang bahagia akan membalas dendam padaku. Bahkan jika Anda melarikan diri ke sembilan wilayah hutan belantara, tiga alam berbahaya tidak akan berguna. Para penggarap sekte kami akan terus datang mencari Anda. Selama kamu berani mengambil setengah langkah, tunggu Lord Happy Demon Lord membunuhmu secara pribadi. Kiyuai memandang Ningki dengan kejam dan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung merasa lega dan kemarahan di matanya sedikit meredah. Memikirkan tentang pengejaran yang harus dihadapi Ningki di masa depan, Kiyuai tidak bisa menahan tawa di langit. Tawanya penuh ejekan. Ada sesuatu yang kalian mungkin tidak tahu. Ku dengar kaki Raja Iblis bahagia terpotong. Setelah pertarungan level itu, dia harus memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, kan? Ningki tersenyum. Semua orang tercengang. Jejak ketidakpercayaan muncul di mata Kiyuai. Anda. Sinar pedang bersinar. Saat semua orang bereaksi, mereka menyadari bahwa Kiyuai, yang berada di samping mereka, telah berubah menjadi daging cincang. Juga, karena akan ada banyak kultifator yang datang mencariku, mengapa aku harus membuatmu tetap hidup? Bibir Ningki membentuk senyuman mengejek yang samar. Saat semua orang masih terkejut dengan kematian Kiyuai, dia mengayunkan pedangnya beberapa kali lagi. Beberapa penggarap sekte setan bahagia di samping Kiyuai langsung mengikuti jejaknya. Ding, selamat, Tuan Rumah telah berhasil membunuh pencipta empat kesengsaraan. Anda telah memperoleh 20 poin penciptaan. Ding, selamat, Tuan Rumah. Ding, selamat, Tuan Rumah mendapat kesempatan menggambar roda dunia hebat. Eh, sudah lama sekali aku tidak menarik hadiahnya. Ningki sedikit terkejut, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia menunjuk ke Bu Sao Feng dan adiknya, lalu berbalik dan pergi. Semua orang menatap kosong ke punggung Ningki, hanya untuk menemukan bahwa Ningki tiba-tiba berhenti. Void Bacar bergidik ketakutan. Dia mengira Ningki akan menimbulkan masalah baginya. Apakah kamu yakin tidak ingin membalaskan dendam orang ini? Ningki menatap mereka dengan mata berbinar. Baiklah. Ningki tersenyum canggung. Dia memimpin Bu Sao Feng dan saudara perempuannya dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. View gelombang, Void Bacar menghela nafas lega. Dia sangat lega. Ini sudah merupakan tempat yang merepotkan. Siapa yang tahu jika para penggarap tujuh sekte besar akan melampiaskan kemarahan mereka kepada mereka. Oleh karena itu, Void Bacar segera menatap kedua gadis itu. Mereka bertiga segera meninggalkan tempat itu. Amitabha, siapa pria itu? Semua orang saling memandang. Kemudian, Biksu tua yang memimpin tim dari kuil kuno 9 ketajaman meneriakan nama Buddha dan bertanya. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dalam suaranya. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia terlihat biasa saja. Dia mungkin tidak aktif di 300 dinasti surgawi. Kata kakak senior dari enam jalan reinkarnasi sekte dengan cemberut. Setelah itu, mereka menanyakan beberapa pertanyaan kepada Xiaowie dan yang lainnya. Namun, mereka masih belum tahu banyak tentang Ningki. Sepertinya kita harus mengirim beberapa orang kembali untuk melapor ke Sekte Setan Bahagia. 1684 Selama periode perjalanan Ningki, sebuah peristiwa besar terjadi di Benua Tengah. Seorang ahli yang muncul entah dari mana telah secara langsung menjatuhkan beberapa dinasti surgawi dan mengukuhkan dirinya sebagai seorang kaisar. Ketika para penggarap lain mengetahui hal ini, mereka bermaksud menonton pertunjukan yang bagus. Pada akhirnya, tidak hanya tidak ada pergerakan dari kota abadi ekspansi Dao, bahkan tujuh sekte besar pun terdiam. Orang itu tidak berhenti. Setelah mengalahkan beberapa dinasti surgawi, dia mengatur ulang dirinya dan mulai menyerang dinasti surgawi lainnya. Para pembudidaya yang berani melawan pada dasarnya berubah menjadi zombie. Dalam waktu singkat, pihak lain telah mengumpulkan pasukan zombie yang menakutkan, dan yang terkuat di antara mereka bahkan bisa melawan pencipta delapan kesengsaraan. Pasukan ini tidak dapat dihentikan, dan banyak dewa sejati dari dinasti surgawi telah bergegas ke kota abadi Dao Evolution dengan tujuan melaporkan masalah ini dan meminta kaisar abadi Dao Evolution untuk melangkah maju dan menghentikan orang ini. Di dalam kota abadi ekspansi Dao. Di sebuah gua gelap yang berada di suatu tempat, sepasang mata hijau giyok menatap orang di depannya. Apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Anda bahkan tidak bisa mengalahkan keledai itu. Itu benar sekali. Informasi ini diperoleh dari mulut Raja Lembu Abadi. Selain itu, ada banyak sekali kultifator yang menyaksikan pertempuran hari itu. Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan, aku tidak menyangka bahwa lelaki tua ini bukan saja belum mati, tapi dia juga telah dimurnikan menjadi Raja Mayat. Namun, mengapa kaisar langit Dao Yan mengizinkannya muncul? Saya mendengar bahwa dia ditipu oleh seorang kultifator tingkat rendah. Kultifator tingkat rendah itu memegang senjata tajam dan memotong kunci ilahi Dao Yan yang telah didirikan oleh kaisar abadi Dao Yan. Bawahan ini menduga itu mungkin karena sudah lama sekali. Waktu, kunci ilahi Dao Yan sudah lama membusuk. Menarik. Yang Mulia Yuan, banyak dewa sempurna sedang menunggu di luar. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Melihat apa, masalah seperti ini harus diserahkan kepada kaisar abadi Dao Yan untuk dikhawatirkan. Benua tengah sudah lama terdiam, perlu hidup. Setelah jeda, suara serak itu terdengar lagi. Masih belum ada kabar tentang orang itu. Sebelumnya, ketika Ziyue Yan Jun meninggal, Kemuliaan Yuan Changji telah merasakan tempat di mana dia meninggal dan menggunakan petunjuk ini untuk mengetahui lokasi di mana Ningqi membunuh Chen Zhong dan Ziyue Yan Jun. Tapi sekarang, jika dia ingin mengetahui keberadaan Ningqi, dengan kultifasinya, dia masih sedikit kurang. Maafkan aku, Kemuliaan Yuan. Aku sudah mengerahkan semua orang untuk mencari keberadaan pemuda ini, tapi tidak berhasil. Aku curiga dia mungkin pergi ke sembilan kehancuran atau tiga alam berbahaya. Kalau begitu kirim seseorang untuk menemukannya dan bawa kepalanya kembali. Sebagai pelindung agung nomor satu di bawahku, aku percaya bahwa dibandingkan dengan Ziyue Yan Jun, kamu akan memberiku lebih banyak ketenangan pikiran. Ya, Dao mengembangkan Istana Abadi. Pemuda itu berjalan ke area terlarang di kedalaman Istana Abadi dengan wajah pucat. Area terlarang ini seperti alam semesta yang dipenuhi bintang. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa bintang-bintang ini sebenarnya adalah pecahan dari kehampaan. Setiap titik mewakili dunia. Tuan, kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi telah melarikan diri. Saya tidak mendapatkan token Raja Mayat. Pemuda itu berdiri di tempat dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah beberapa saat, suara yang dalam tiba-tiba terdengar dari salah satu bintang. Kultifasiku telah mencapai titik kritis, jadi aku tidak akan bisa melepaskan diri untuk saat ini. Aku akan menyerahkan pembunuh kemuliaan Yuan padamu. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, kau bisa meminta kemuliaan Yuan lainnya untuk melakukannya. Membantumu. Jika mereka mencoba melalaikan tanggung jawab mereka, jiwa mereka akan hancur pada hari aku menerobos. Menguasai, apakah Anda akan menerobos ke tingkat kultifasi itu? Mata pemuda itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi. Benar, saya sudah menyentuh ujungnya. Saat saya menerobos ke tingkat kultifasi ini, saya tidak akan takut bahkan jika naga langit kuno muncul kembali. Kalau begitu aku akan mencari kemuliaan Yuan Changji dan memintanya membantu menangani kemuliaan Yuan pembunuh abadi. Sedangkan kemuliaan Yuan Hanfei dan kemuliaan Rusayuan, mereka telah berkultifasi dalam pengasingan. Bahkan aku tidak tahu di mana mereka berada. Kirim seseorang kesembilan kehancuran dan minta bantuan kemuliaan Yuan Gusurgawi dan mayat iblis kemuliaan Yuan. Beritahu mereka bahwa jika mereka tidak membantu menekan pembunuh kemuliaan Yuan kali ini, aku pasti akan menyapu sembilan kehancuran dan tiga alam berbahaya ketika saya kembali. Ya. Pemuda itu menganggup penuh semangat sebelum berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, suara samar terdengar. Manusia abadi, seharusnya itu adalah tingkat kultifasimu saat itu. He he, aku akan menyusulmu. Roda alam hebat. Roda perunggu virtual berputar dengan ganas di depan Ningki. Pilihan di dalamnya sangat padat, dan ada banyak hal. Kali ini, Ningki tidak peduli dengan lotere, jadi dia tidak menantikannya, juga tidak gugup. Dia menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, roda besar dunia perlahan berhenti. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh cincin ilahi abadi kuno. Cincin ilahi abadi kuno. Itu nama yang menarik. Ningki melihat atribut cincin ilahi abadi kuno dan wajahnya berangsur-angsur berubah serius. Cincin ilahi abadi kuno. Pemakainya akan memperoleh peningkatan kekuatan fisik dua kali lipat. Setelah dipakai, pemakainya secara otomatis akan menjadi penerus abadi kuno. Ada misi sampingan tersembunyi yang dapat dibuka ketika tingkat budidaya tuan rumah mencapai alam manusia abadi. Mata Ningki berkedip. Kemunculan tiba-tiba roda alam besar dan cincin ilahi abadi kuno yang tampaknya sederhana memiliki peningkatan kekuatan fisik dua kali lipat. Dia harus mengakui bahwa atribut seperti itu mungkin beberapa kali lebih baik daripada senjata peri biasa. Bagi mereka yang ahli dalam teknik pemurnian tubuh, cincin dengan atribut seperti itu mungkin adalah harta karun yang hanya bisa ditemukan karena keberuntungan. Namun, cincin ilahi abadi kuno ini tidak memiliki deskripsi tingkatan apapun, dan aura di dalamnya juga sangat rahasia. Ningki tidak tahu apakah itu senjata peri atau senjata dao. Bagaimanapun, itu bukanlah senjata spiritual. Jika dipakai, saya akan menjadi penerus abadi kuno. Ada misi sampingan tersembunyi yang dapat dibuka di alam manusia abadi. Apakah alam manusia abadi adalah alam setelah sembilan kesengsaraan sang pencipta, kultifator langkah kedua yang legendaris? Pada tahap ini, apakah saya sudah bisa disebut klan abadi? Sistem. Sedikit ejekan melintas di mata Ningki. Setelah berkultifasi hingga saat ini, ia semakin merasa bahwa sistem tersebut memiliki tujuan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tugas cabang yang tersembunyi di balik cincin ilahi abadi kuno mungkin sama dengan membuka formasi penyegel abadi di bumi dan merebut buah takdir keturunan Tai Sang Lao Jun. Ada sebuah rahasia yang tak terkatakan. Memikirkan hal ini, Ningki tidak ragu-ragu untuk memakai cincin ilahi abadi kuno yang baru diperolehnya di jari tengah tangan kirinya. Cincin ilahi abadi kuno sangat tebal, dan ada garis hitam sederhana di atasnya. Setelah dipakai, Ningki tiba-tiba merasakan kekuatan fisiknya meroket. Jika aku mempraktikkan teknik pengurungan naga gajah secara ekstrim, dengan tambahan cincin ilahi abadi kuno ke kekuatan fisikku, kekuatan fisik murniku akan mencapai alam yang sangat menakutkan. Bahkan jika aku tidak bisa dibandingkan dengan klan iblis dari di level yang sama, aku mungkin tidak akan ketinggalan jauh. Aku juga sudah memakai cincin itu. Selanjutnya aku hanya perlu menunggu. Kalau waktunya tepat, aku akan tahu apa yang akan kamu lakukan. Setelah beberapa tahun melakukan perjalanan. Senior, kita hampir sampai di kota orang mati. 1685 Dalam beberapa tahun terakhir, dengan Bu Saufeng dan saudara perempuannya yang memimpin, Ningki tidak hanya mengambil jalan yang salah, dia bahkan mengambil beberapa jalan pintas. Ada beberapa jalur yang dianggap berbahaya oleh para petani, tetapi Bu Saufeng tahu bahwa selama dia berhati-hati, dia dapat mempersingkat perjalanannya. Karena di ujung jalan itu, ada sesuatu yang mirip dengan spes aray. Tidak peduli dari titik mana dia masuk atau dari titik mana dia keluar, keduanya aman. Kita hampir sampai di kota orang mati. Ningki tersenyum dan menatap ke kejauhan. Ribuan kilometer jauhnya, ada sebuah kota besar yang diselimuti kabut. Tembok kota besar ini dibangun dengan tengkorak segala jenis makhluk. Ada banyak kultifator manusia, namun ada juga beberapa kultifator asing. Bahkan ada beberapa pembudidaya naga. Senior, para penggarap di kota orang mati itu kejam dan kejam, tetapi kota ini dibangun di atas jalan yang harus dilalui seseorang untuk mencapai keputusasaan kematian. Ku dengar penguasa kota orang mati menggunakan ini sebagai cara untuk mengumpulkan kekayaan. Selama seseorang berada di bawah alam pencipta enam kesengsaraan, jika mereka ingin melewati kota orang mati, mereka harus menyerahkan sejumlah sumber daya budidaya yang mereka puas. Jumlah sumber daya budidaya tidak tetap, itu sepenuhnya dihitung sesuai dengan suasana hati mereka. Bu Saofeng berkata dengan suara rendah. Menurut apa yang kamu katakan, sebelum kita mencapai kota orang mati, harusnya ada penggarap yang sedang menyergap. Ningki berkata sambil tersenyum. Saya seratus persen yakin, tapi mereka tidak akan merugikan pemandu lokal. Bagaimanapun, pemandu memberi mereka sumber daya budidaya. Bu Saofeng berkata sambil tersenyum pahit. He he, itu bagus. Ningki terkekeh dan berjalan menuju ke arah kota orang mati. Bu Saofeng dan adiknya mengikuti di belakangnya, melihat sekeliling dengan waspada. Namun, hati mereka tidak terlalu gugup. Budidaya yang ditunjukkan Ningki sepanjang jalan telah meyakinkan mereka berdua. Mereka sepenuhnya yakin bahwa mereka akan dapat dengan selamat sampai pada situasi kematian yang menyedihkan. Setelah berjalan sekitar 300 mil, Ningki tiba-tiba berhenti. Eh, kambing kecil ini sudah menemukan kita. Suara lembut terdengar, dan kemudian sesosok tubuh muncul dari kehampaan. Itu adalah seorang kultifator dengan rambut merah dan penampilan kasar. Kemudian, empat atau lima kultifator muncul dari kehampaan. Hanya satu, dan dua lainnya adalah pemandu, kan? Yuk, itu bahkan bukan pencipta kesengsaraan pertama. Sekarang, kita hanya bisa melihat berapa banyak sumber daya budidaya yang dimiliki domba kecil ini, dan apakah itu cukup untuk kita minum. Sekecil apapun lalat, ia tetaplah daging. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah domba gemuk semakin sedikit. Jangan meremehkan mereka. Kultifator berambut merah itu mencibir. Kemudian, pandangannya tertuju pada Bu Sao Feng dan Jian Xiao Tian. Cepat enyahlah. Ingatlah untuk membawa lebih banyak orang bersamamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan memakan dagingmu saat aku melihatmu lagi. Bu Sao Feng dan adiknya saling memandang dengan tenang. Mereka tidak melakukan apapun, tetapi sedikit ejekan muncul di mata mereka. Iya, sekecil apapun lalat, tetap saja daging. Ningki tersenyum dan mengangguk setuju. Hmm. Kultifator berambut merah dan yang lainnya sedikit terkejut, dan tatapan mereka berangsur-angsur berubah serius. Sebelum mereka dapat berbicara, kilatan pedang bersinar, dan beberapa pencipta kesengsaraan kedua ini langsung dibunuh oleh Ningki. Nada notifikasi sistem berbunyi terus-menerus. Ningki memeriksa panel statusnya sendiri. Pembawa acara, Ningki. Level, pencipta kesengsaraan ketiga. Poin penciptaan, 9.375 per 10.000. Metode budidaya, lapisan kedelapan seni naga gajah yang mengurung. Poin kesehatan, 1 yuan. Kristal pembunuh naga, 21.230. Pemandangan di sekitar mereka berubah, dan Ningki serta yang lainnya langsung tiba di alam penciptaan. Tunggu aku di sini sebentar. Ningki mengingatkan Bu Sao Feng dan Jian Xiao Tian, dan keduanya buru-buru mengangguk. Dengan sekejap tubuhnya, Ningki menghilang dari pandangan mereka dan muncul kembali di lembah seperti dongeng. Kali ini, ketika dia melihat selir suci, dia menghabiskan 5.000 kristal pembunuh naga untuk membantunya menukarkan 3 tubuh api sejati. Adapun kristal pembunuh naga yang tersisa, Ningki menyimpan seribu sebagai cadangan dan menukar semuanya dengan air biru langit. Satu tetes berharga 100 kristal pembunuh naga, dan Ningki menukar sekitar 150 tetes, cukup untuk mengairi pohon ilahi kekosongan ungu untuk sementara. Beksuan, berhati-hatilah di luar sana. Selir suci memandang Ningki dengan cemas. Jangan khawatir. Ningki tersenyum, dan mengulurkan tangan untuk menyisir rambut selir suci sebelum meninggalkan alam penciptaan. Dalam jarak ribuan mil ke kota orang mati, Ningki bertemu dengan empat kelompok bandit, dan setiap kelompok hanya memiliki empat atau lima orang. Semakin dekat mereka ke kota orang mati, semakin tinggi budidaya para penggarap yang menyergap mereka. Bahkan ada pencipta kesengsaraan keempat di antara mereka. Jika mereka berada di dunia luar, pencipta kesengsaraan keempat dapat dengan mudah bergabung dengan kekuatan apapun, dan mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki sumber daya budidaya yang cukup. Namun, di tempat seperti kota orang mati, di mana sumber daya budidaya langka, jika mereka tidak merampok orang lain, akan sulit untuk memastikan bahwa budidaya mereka tidak mengalami kemunduran, apalagi bercocok tanam. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di gerbang kota-kota orang mati. Tembok kota terbuat dari tulang putih, dan tercium sedikit bau busuk. Ada delapan petani di gerbang kota, dan mereka sedang jongkok, berdiri, atau berbaring. Ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya, salah satu dari mereka berdiri dan memandang Ningki dan yang lainnya dengan aneh. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Kultifator itu bukanlah seorang kultifator manusia. Dia memiliki kepala seperti belalang, dan di bawah jubah hitamnya, selusin lengan terlihat samar-samar. Dia berbicara dalam bahasa manusia, dan aksennya agak aneh. Kedengarannya mulutnya mengeluarkan udara, dan jika seseorang tidak mendengarkan dengan cermat, mereka tidak akan dapat memahami apa yang dia katakan. Kami berjalan ke sini. Ningki tersenyum. Berjalan ke sini. Kultifator asing itu memandang Ningki dengan curiga, lalu melihat kekejauhan. Dia bergumam dalam hatinya. Mengapa seseorang membiarkan kelompok seperti ini berjalan ke kota orang mati? Namun, karena Ningki dan yang lainnya telah tiba di kota orang mati, menurut aturan tidak tertulis, mereka tidak punya alasan untuk menghentikan Ningki, dan tidak perlu mendaftar. Lagi pula, banyak kultifator yang telah melakukan pelanggaran besar, dan itulah sebabnya mereka bersembunyi di sini. Banyak dari mereka telah menyinggung keberadaan menakutkan seperti tujuh sekte besar, dan bahkan penguasa kota orang mati pun tidak terkecuali. Tentu saja, tidak perlu mendaftarkan identitas mereka. Di sini, selama kepalan tangan seseorang cukup besar, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan penguasa kota, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan tidak ada yang akan peduli bahkan jika mereka membunuh orang. Masuk. Terima kasih. Setelah melewati tembok kota yang terbuat dari tulang putih dan memasuki kota kematian, pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Kota orang mati sangat ramai dan sebanding dengan alun-alun pasar besar di wilayah Desolate. Di dalam, selain para ahli penciptaan, ada lebih banyak penggarap alam pemurnian ki, alam dan, alam kehidupan abadi, dan alam aspek. Seperti Bu Sao Feng dan adiknya, budidaya mereka tidak terlalu mencolok setelah memasuki kota orang mati. Lagi pula, di antara para penggarap yang berjalan di jalan, ada banyak penggarap alam fase hukum setengah langkah dan penciptaan setengah langkah. Senior, para pembudidaya ini lahir di kota orang mati, dan mereka paling aktif di pinggiran kota orang mati. Mereka bisa dianggap sebagai penduduk asli setempat. Bu Sao Feng berkata dengan suara rendah. 1686 Ekspresi Ningki sedikit berubah saat dia melirik Bu Sao Feng. Apa yang dijual toko itu? Bu Sao Feng melirik toko itu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Bu Qingxi tidak terkecuali. Senior, para penggarap di sini memiliki segala macam hobi yang menjijikan. Untuk melayani kelompok penggarap ini, pemilik toko ini telah melakukan bisnis yang tidak berperasaan. Namun, bagi para penggarap di sini, itu cukup normal. Terbuat dari anak manusia berusia 1 hingga 2 tahun. Pemilik toko mengendalikan setidaknya seribu wanita manusia dan melahirkan banyak anak setiap tahun. Bu Sao Feng berkata dengan suara rendah. Senior, banyak sekali penggarap yang melewati kota orang mati. Mereka tidak tahan dan ingin membantu wanita-wanita menyedihkan itu. Pada akhirnya, tanpa kecuali, semuanya menghilang di kota orang mati. Tidak ada seorang pun tahu apakah mereka hidup atau mati. Bu Qingxi tiba-tiba menatap Ningki dengan matanya yang besar, sedikit antisipasi di matanya. Di toko tersebut, tidak hanya ada pembudidaya asing tetapi juga pembudidaya manusia. Saat mereka makan, ekspresi mereka sangat nikmat, seolah-olah sedang mencicipi kelesatan dunia. Perasaan ilahi Ningki langsung menyapu seluruh kota orang mati. Terlepas dari pemandangan di depannya, segala macam hal tragis terjadi di berbagai belahan kota orang mati pada waktu yang bersamaan. Manusia biasa tanpa budidaya itu seperti babi di mata para penggarap kota orang mati. Nama ini memang benar, namun, ada nama yang lebih cocok untuk tempat ini. Tempat ini seharusnya disebut neraka di bumi. Ningki dengan ringan bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian mengangkat kakinya untuk berjalan menuju toko. Bu Saofeng dan saudara perempuannya sedikit terkejut dan sedikit firasat muncul di hati mereka. Jejak keraguan muncul di mata mereka. Sebelum Bu Saofeng bisa mengikuti, Bu Qingxi sudah memimpin dan mengikuti Ningki. Lupakan! Bu Saofeng sedikit tersenyum pahit dan mengikuti. Tuan muda, sup otak anak, hari ini telah terjual abis. Silakan datang lebih awal besok. Pemilik toko mengira Ningki ingin mencicipinya, jadi dia berkata kepada Ningki sambil tersenyum. Ini, apakah ini otak anak-anak klanku? Ningki memandang pemilik toko dan menunjuk ke tengkorak yang telah dijilat hingga bersih. Ketika penjaga toko mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman dan mencibir. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata orang buta ini. Bocah, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke kota mati? Apakah menurut Anda sup untuk otak anak-anak saya begitu tidak berperasaan sehingga Anda ingin menegakkan keadilan atas nama surga? Hahaha, jangan lupa di mana tempatnya. Hari ini, saya akan berbelas kasih dan mengingatkan Anda bahwa sejak Anda datang ke kota mati, Anda harus mematuhi peraturan kota mati. Jika Anda melihat perjamuan manusia panggang hidup-hidup, Anda akan tahu bahwa bisnis kecil saya ini tidak ada artinya di kota orang mati. Berhenti sejenak, dia tiba-tiba melangkah maju dan mengambil semangkuk sup otak anak dari seorang kultifator. Wajah kultifator itu menunjukkan sedikit kemarahan saat dia dengan dingin menatap pemilik toko dan kelompok Ningki. Pak! Pemilik toko menamparkan semangkuk sup otak anak-anak di depan Ningki dan memandang Ningki sambil mencibir, Ayo, minumlah dan kamu akan mematuhi peraturan kota orang mati. Aku akan memaafkanmu kali ini. Jika tidak, secara alami akan ada seseorang yang berurusan dengan seorang kultifator seperti Anda yang tidak memahami aturan. Berapa banyak raja abadi yang mati di kota orang mati? Ketika dia mengatakan ini, sudut mulut pemilik toko sedikit terangkat dan ekspresinya sangat mengejek. Seorang kultifator Dow dan Rilem berani mengejek kelompok Ningki. Bisa dibayangkan bahwa apa yang disebut aturan kota orang mati membuatnya penuh percaya diri. Tempat seperti ini seharusnya tidak ada. Ningki tersenyum tipis. Dengan kilatan bilahnya, penjaga toko dan pembudidaya yang sedang meminum sup otak anak itu dengan nikmat dipotong menjadi beberapa bagian dalam sekejap mata. Penjaga toko tidak mati di tempat, dan kepalanya yang terpenggal kebetulan jatuh di kaki Ningki. Dia memandang Ningki dengan kaget dan marah, lalu mengeluarkan suara serak, beraninya ke membunuhku di kota orang mati. Saya penduduk asli, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu membunuhku. Swosh, swosh, swosh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke arah Ningki. Para pembudidaya yang sedang berjalan di jalan berhenti dan memandang Ningki dengan ekspresi berbeda. Di antara para penggarap tersebut sebagian besar adalah penduduk asli, namun ada juga sebagian penggarap yang lewat. Mereka memandang Ningki dengan ekspresi yang sedikit aneh. Menurut pendapat mereka, meskipun kota orang mati sedikit kejam dan ada beberapa hal yang sangat menjijikan, bagaimana kehidupan manusia biasa. Ada triliunan manusia di daratan tengah. Sungguh tidak bijaksana melanggar peraturan kota kematian bagi manusia fana yang dibesarkan seperti babi dan domba. Aku ingin tahu murid dari keluarga mana, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Kamu tidak akan hidup lama jika bertindak dengan berani. Kamu harus berpikir tiga kali sebelum bertindak. Namun, menurutku anak ini cukup enak dipandang. Nanti, aku akan mengucapkan beberapa kata baik untuknya dan menyelamatkan nyawanya. Seorang lelaki tua yang memancarkan aura pencipta kesengsaraan keempat memandang Ningki dengan penuh kekaguman. Ada sekelompok kultifator muda di sampingnya, dan kekuatan mereka umumnya berada di antara pencipta kesengsaraan pertama dan pencipta kesengsaraan kedua. Idiot mana yang berani melanggar aturan kota kematianku. Raungan marah terdengar, para penggarap di jalan semuanya pindah. Seluruh jalan kosong dengan Ningki dan dua lainnya sebagai pusatnya. Aku tidak bisa melarikan diri. Apakah aku perlu kamu mengkhawatirkanku? Ningki memandang kepala di samping kakinya dengan mengejek dan menginjaknya dengan ringan. Kemudian, dia melihat ke arah seorang kultifator berjubah hitam tidak jauh darinya. Kultifator berjubah hitam ini memancarkan aura samar pencipta kesengsaraan pertama. Setelah dia mendarat, matanya tertuju pada Ningki. Eh, kakak Chen Jiu, apakah itu kamu? Apakah kamu masih mengingatku? Haha, ini salah paham. Demi aku, kenapa kamu tidak membiarkannya pergi? Ketika lelaki tua itu melihat pendatang baru itu, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan naik untuk menyambutnya. Pu Yan, apakah kultifator ini juga murid keluarga pu Anda? Ketika kultifator berjubah hitam melihat lelaki tua itu, dia sedikit mengernyit dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Orang yang meninggal hanyalah pemilik toko Dou dan Rilem. Oh, beberapa pelanggan itu secara tidak sengaja terlibat. Namun, budidaya mereka sangat rendah. Di mata kami, mereka seperti semut. Ada beberapa pil obat di sini. Saudara Chen Jiu, terimalah itu. Chen Jiu tersenyum. Orang tua itu tersenyum dan tidak menjawab penggarap berjubah hitam. Sebaliknya, dia menyerahkan tas kulit padanya. Chen Jiu menyimpan tas kulit itu dengan tenang dan menatap Ningki dengan dingin. Masalah hari ini, aku akan menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Namun, kamu tidak bisa tinggal di kota orang mati lagi. Pergilah. Adik, kamu harus menundukkan kepala saat berada di bawah atap orang lain. Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Ningki. Ningki tersenyum padanya dan melambaikan tangannya dengan ringan. Sembilan api telapak tangan luo yang hebat. Teknik telapak tangan pantang menyerah langsung mendarat di Chen Jiu. Di bawah pengawasan orang banyak, Chen Jiu, yang awalnya sombong, berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Orang tua, hari ini, aku akan membasu kota orang mati dengan darah. Jika kamu tidak ada hubungannya dengan kota orang mati, silakan tonton pertunjukannya dari belakang. 1687 Ini. Semua orang menatap Ningki dengan mulut ternganga. Tetua dari keluarga pu bahkan lebih terkejut lagi, karena ketika Ningki baru saja bergerak, bahkan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kalau tidak, dia pasti akan menghentikan Ningki. Di kota orang mati, orang terkuat adalah penguasa kota yang dikenal sebagai penjagal berdarah. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, mereka hanya tahu bahwa ketika dia pertama kali memasuki kota orang mati dan menjadi penguasa kota, hanya butuh 100 tahun baginya untuk membunuh penguasa kota sebelumnya, yang berada di puncak kesengsaraan ke-6. Dan hendak memasuki kesengsaraan ke-7, tepat di depan semua penggarap kuat di kota orang mati. Sejak itu, kota orang mati tumbuh lebih kuat di bawah pemerintahannya. Yang terpenting, selain penampilannya yang garang, penjagal berdarah juga tahu bagaimana harus bersikap. Setiap kali seorang kultifator dari tujuh sekte melewati tempat ini, dia akan memberi mereka sejumlah sumber daya budidaya dan membiarkan mereka lewat tanpa meminta imbalan apapun. Dia memiliki kekuatan, sarana, dan koneksi. Sekarang Ningki telah membunuh bawahan penjagal berdarah, bahkan jika dia memiliki dua kaki lagi, dia tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Adik, kamu benar-benar impulsif. Pu Yan menghela nafas lalu mundur. Segalanya telah berkembang hingga saat ini, dia, sebagai seorang tetua keluarga pu, tidak bisa lagi berkata apa-apa. Jika dia terlibat dalam masalah ini, bahkan keluarga punya pun akan terseret ke dalamnya. Di masa depan, keturunan keluarga pu tidak akan pernah bisa memasuki tanah mati lagi. Mandikan kota orang mati dengan darah. Orang ini sungguh sombong. Tunggu sampai tim penegakan hukum tuan kota tiba, mari kita lihat apakah dia masih bisa sekuat sebelumnya. Banyak masyarakat setempat yang menunjukkan bekas keganasan di matanya. Beberapa bahkan menjulurkan lidah hitamnya dan menjilat bibir mereka, memandang Ningki seolah-olah dia adalah mayat. Kota orang mati bereaksi sangat cepat. Setelah Chen Jiu meninggal, selusin siluet lainnya tiba. Melihat kedatangan tim penegakan hukum, para penggarap lokal kota mati juga mengambil langkah maju dan mengepung Ningki. Mereka berjalan menuju Ningki selangkah demi selangkah dengan senyuman jahat di wajah mereka. Pengepungan secara bertahap menyusut. Aku dengar kamu ingin membasu kota orang matiku dengan darah. Meskipun para penggarap dari tim penegak hukum hanya berada di level pencipta kesengsaraan pertama, jumlahnya banyak, dan pemimpinnya sepertinya bisa menerobos ke level pencipta kesengsaraan kedua kapan saja. Dia melirik tumpukan abu di tanah, dan setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan utusan itu, dia langsung menatap tajam ke arah Ningki. Yang menyambutnya adalah cahaya pedang yang mempesona. Para pembudidaya di sekitarnya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka diubah menjadi daging cincang oleh pedang Ningki. Pada saat ini, para penggarap yang dipenuhi dengan permusuhan terhadap Ningki tercengang. Mereka tidak menyangka Ningki bisa langsung membunuh kelompok penggarap tim penegak hukum dan puluhan, warga negara baik kota mati. Di mana rumah tuan kota? Ningki berkata dengan ringan. Bu Sao Feng maju selangkah dan menunjuk ke suatu arah. Ikuti dengan cermat. Ningki tersenyum dan berjalan ke arah istana tuan kota. Bu Sao Feng dan adiknya segera mengikuti di belakang, tidak berani berada terlalu jauh dari Ningki. Sepanjang jalan, ada kultifator yang bergegas setelah mendengar berita tersebut dan menyerang Ningki, namun mereka semua terbunuh oleh pedang Ningki. Poin penciptaannya meningkat, dan dia semakin mendekati angka 10.000. Ketika dia melewati beberapa toko, para pemilik toko di dalamnya melarikan diri ke segala arah, tetapi mereka tidak berlari jauh sebelum mereka ditangkap oleh cahaya pedang dan menjadi gumpalan jiwa lain di bawah pedang Ningki. Tidak peduli apakah mereka berada di alam Dando, alam kehidupan abadi, atau alam transendensi, mereka semua dijatuhi hukuman mati oleh rasa ilahi Ningki. Saat ini, mereka tidak bisa lepas dari kematian. Mata semua orang berubah dari jijik dan jijik menjadi kaget dan panik. Adapun para kultifator seperti Pu Yan yang baru saja meminjam jalan, mereka memandang Ningki dengan sedikit kesungguhan. Elder, orang ini sepertinya seumuran dengan kita. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Murid keluarga Pu tidak dapat mempercayainya. Semua orang mengikuti di belakang Ningki, dan mereka sudah melihat beberapa pencipta kesengsaraan kedua dibunuh oleh Ningki di tempat. Dari awal hingga akhir, Ningki tidak menggunakan gerakan pedang kedua. Aku khawatir dia bahkan lebih tua dariku. Wajah Pu Yan menunjukkan sedikit senyuman pahit. Baru saja, dia mengira Ningki adalah seorang junior, tetapi pada akhirnya, kekuatan yang ditunjukkan Ningki hari ini jauh lebih rendah daripada Pu Yan. Karena dia berani memulai pembantaian di kota orang mati tanpa takut pada penjagal berdarah, tingkat kultifasinya harus berada pada tingkat pencipta kesengsaraan ke-6. Eksistensi Tingkat Raja Abadi Bunuh-bunuh, ada terlalu banyak penggarap di kota orang mati. Setiap kali kita membunuh, kita akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya. Hahaha, pokoknya, kita semua akan mati di tangan tuan kota. Pembantaian Ningki menyebabkan banyak penduduk asli panik pada awalnya, tapi kemudian mereka tertawa bahagia. Di kota orang mati, yang kuat adalah rajanya, dan yang lemah disingkirkan. Ini mungkin bukan hal yang buruk bagi mereka, tetapi itu adalah hal yang baik bagi mereka. Eksistensi seperti Ningki akan muncul setiap beberapa dekade atau bahkan 100 tahun, tapi lalu bagaimana pada akhirnya? Mereka masih mati di tangan penguasa kota. Saat melewati sebuah restoran, Ningki membelah restoran tersebut menjadi beberapa bagian, dan banyak pengunjung di dalamnya tewas di tempat. Seorang kultifator gemuk yang tidak terlihat seperti manusia melompat keluar dari reruntuhan dan memandang Ningki dengan ngeri. Dia hanyalah seorang penggarap fase hukum tahap awal, dan dia juga pemilik restoran ini. Tidak, jangan bunuh aku, itu bukan urusanku. Ini adalah aturan kota orang mati, kita. Makan saja beberapa manusia. Uh, kepala itu jatuh ke tanah. Ningki terus bergerak maju tanpa ekspresi. Setiap beberapa puluh kaki, akan ada toko yang dihancurkan oleh Ningki. Tanpa kecuali, semua kultifator di dalamnya terpotong menjadi dua di tempat, vitalitas mereka terputus. Toko-toko ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka menggunakan manusia sebagai babi dan domba untuk memasak segala jenis makanan lesat. Kultifator yang menjual sup otak anak-anak tidak menyebutkan bahwa ini adalah aturan kota orang mati. Tapi jadi apa? Satu tebasan dan mereka akan terbunuh. Saat dia semakin dekat ke rumah tuan kota, sudah ada banyak pembudidaya di belakang Ningki dengan niat buruk, tetapi Ningki tidak menyerang mereka. Dia akan menangani antek-antek ini nanti. Saat ini, kota orang mati ditakdirkan menjadi merah. Yang mulia, Anda berasal dari sekte mana? Beraninya Anda menimbulkan masalah di kota kematian saya? Beberapa raungan terdengar, dan satu demi satu, para pembudidaya menerobos langit dan menatap Ningki dengan dingin. Para pembudidaya ini memancarkan aura lima guru pencipta kesengsaraan. Mereka memiliki satu kesamaan, tidak satupun dari mereka adalah manusia kultifator. Ada setan, ras asing, naga, tapi tidak ada pembudidaya manusia. Ini adalah lima pengawal pribadi tuan kota. Tampaknya penguasa kota sudah mengetahui hal ini. Beberapa orang terkejut. Ningki melirik kelima orang itu dengan acuh tak acuh, tetapi matanya tertuju ke belakang mereka. Dia melihat seorang kultifator muda yang tampak berusia 17 atau 18 tahun berjalan di udara selangkah demi selangkah. Pemuda ini sangat tampan, dan jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka akan mengira bahwa dia adalah seorang wanita. Wakil tuan kota Sekelompok penduduk asli yang mengikuti di belakang Ningki, setelah melihat kultifator muda ini, semuanya setengah berlutut di tanah, dan mata mereka menunjukkan sedikit fanatisme. Jadi wakil penguasa kota orang mati adalah seorang kultifator manusia. 1688 Saya mendengar bahwa wakil tuan kota telah mengalami kesengsaraan petir 100 tahun yang lalu, menerobos ke alam pencipta kesengsaraan ke-6. Bahkan di 300 dinasti abadi, dia dapat dianggap sebagai raja abadi yang terkenal. Pasti mati hari ini. He he, semua orang bisa menebak bagaimana dia akan mati. Ada banyak cara untuk mati. Menumis, menumis, menggoreng, menggoreng, merebus, merebus. Salah satunya bisa membuat anak ini mengompol. He he, ingatkan kamu dengan orang yang bilang tuannya adalah seorang dewa sejati. Ketika dia dipotong menjadi tiga bagian dan digoreng dalam panci, air mata dan ingusnya mengalir keluar. Haha, aku sangat menantikannya. Para penggarap kelampu dan mereka yang bukan anggota kota orang mati menunjukkan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Menurut mereka, tindakan Ningki sebelumnya terlalu gegabuh. Kota orang mati telah ada di sini selama bertahun-tahun, bahkan tujuh sekte besar pun mengakui keberadaannya. Para biksu dari kuil kuno sembilan pantasem hanya mengatakan, Buddha itu penyanyang ketika mereka lewat. Bagaimana seorang kultifator bisa mengubah situasi? Pada akhirnya, dia hanya bisa membayar dengan nyawanya. Wakil penguasa kota orang mati melirik ke belakang Ningki. Dari tempat awal sampai ke sini, jalan-jalan yang dilalui Ningki semuanya hancur. Ada banyak sekali mayat di tanah. Setidaknya beberapa ratus petani lokal di kota orang mati telah tewas di tangan Ningki. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang merupakan pencipta. Yang ini Sikong Li Heng, bagaimana aku harus memanggilmu? Sudut bibir Sikong Li Heng melengkung saat dia menatap Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Lima penjaga penguasa kota orang mati menekan niat membunuh di hati mereka ketika mereka melihat kedatangan Sikong Li Heng. Mereka membungku pada Sikong Li Heng dan berdiri di belakangnya. Tatapan mereka melewati bahu Sikong Li Heng dan mendarat dengan dingin di Ningki. Ditatap oleh lima pencipta lima kesengsaraan, dan mereka semua adalah pembudidaya ras asing, bahkan Pu Yan dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak berani bertatapan. Suan Bei. Ningki tersenyum. Bermarga Suan, mungkinkah itu klan Suan dari dinasti Gua Ungu? Tidak, sejauh yang aku tahu, tidak ada orang sepertimu di klan Suan. Sikong Li Heng mengusap dagunya. Apakah hanya ini yang dimiliki oleh para penggarap di kota orang matimu? Bukankah ini terlalu sedikit? Bisakah beberapa penggarap ini menekan para buronan di kota orang mati? Sudut mulut Ningki sedikit melengkung ke atas. Matanya menyapu wajah para penggarap itu dengan ekspresi jahat. Orang-orang ini pasti telah menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka sakiti di dunia luar. Itu sebabnya mereka melarikan diri ke kota mati. Menilai dari poin dosa di atas kepala mereka, para penggarap ini melakukan kejahatan keji di dunia luar atau melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya di kota orang mati. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mempunyai 5 atau 600 poin dosa, atau 7 atau 800 poin dosa? Sejak dia tiba di kota orang mati, Ningki tahu bahwa tempat ini ditakdirkan bersamanya. Nak, karena kamu tahu kami penjahat, kamu masih berani berpura-pura menjadi orang suci di sini. Anda datang ke tempat yang salah hari ini. Ludah dari kami masing-masing sudah cukup untuk menenggelamkanmu. Hahaha. Semburan tawa muncul dari sekeliling, dan kemerahan di mata para pembudidaya menjadi lebih intens. Uyan dan yang lainnya sedikit gelisah. Jika para penggarap tiba-tiba mengamuk, bahkan mereka yang meminjam jalan pun akan terseret ke dalamnya. Oleh karena itu, setelah memperhatikan tanda-tandanya, dia segera mengirimkan pesan kepada murid-murid di sampingnya dan perlahan-lahan berpindah ke belakang. Kota orang mati kita bebas untuk datang dan pergi. Meskipun saya wakil penguasa kota, saya tidak berbeda dengan kalian. Saya di sini hanya untuk menjaga ketertiban. Suatu tempat pasti memiliki semacam ketertiban. Kalau tidak, itu akan menjadi berantakan. Saudara Suanbei, bagaimana menurut Anda? Sikong Liheng berkata pada Ningki sambil tersenyum. Memang, tanpa perintah, akan berantakan. Ningki tersenyum. Itu benar. Oleh karena itu, Saudara Suanbei telah mengganggu ketertiban tempat ini, yang membuat segalanya menjadi sulit bagiku. Tatapan Sikong Liheng melewati Pu Yan dan yang lainnya. Tatapannya langsung menyebabkan para penggarap yang lewat memiliki firasat buruk, karena wajah mereka dipenuhi teror. Karena ketertibannya berantakan, maka perlu dibangun kembali. Saat ini, tidak ada ketertiban di kota orang mati. Wajah Sikong Liheng menampakkan senyuman jahat. Semuanya, mari kita rayakan. Suaranya meledak di telinga semua orang. Mendengar ini, para penggarap ganas sangat gembira. Begitu Sikong Liheng menyelesaikan perkataannya, kota mati dipenuhi dengan tangisan hantu. Saat ini, tidak ada ketertiban di kota orang mati. Artinya, mereka dapat melakukan pembunuhan besar-besaran secara tidak bermoral, membunuh para penggarap yang lewat, membunuh para penggarap yang bermusuhan dengan mereka, membunuh para penggarap yang tidak enak dipandang. Singkatnya, bunuh, bunuh, bunuh. Murid-murid puklan, berkumpul. Hati-hati terhadap serangan diam-diam. Teriak puyan. Para murid klan pu dengan cepat berkumpul dengan punggung saling menempel dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Saat ini, para penggarap yang berdiri bersama mereka sedang menatap mereka dengan mata serakah, seperti serigala lapar yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Selain mereka, para penggarap lain yang lewat pada dasarnya menjadi target pertama, perayaan. Kamu tidak tega melihat kota orang mati memperlakukan manusia seperti ini, tapi manusia ini, bersama dengan para penggarap yang bukan milik kota orang mati, semuanya akan mati karena tindakanmu. Sikong Liheng memandang Ningki sambil tersenyum. Hahaha. Kelima pengawal pribadi itu tertawa liar. Tawa mereka penuh dengan ejekan. Ningki tersenyum dan menebas pedangnya. Tawa itu berhenti tiba-tiba. Momentum pedang itu terlalu cepat. Sikong Liheng dan lima pengawal pribadi hanya punya waktu untuk mengeluarkan senjata roh pertahanan mereka sebelum momentum pedang itu tiba. Senjata roh pertahanan yang seharusnya memblokir pedang langsung dipecah menjadi dua. Momentum pedang itu tidak melambat dan mendarat di tubuh mereka. Seolah memotong tahu, Sikong Liheng dan lima orang lainnya dipotong menjadi dua. 18 naga yang menundukkan telapak tangan. Teknik telapak tangan yang ekstrim mendarat di pembudidaya naga di antara lima pengawal pribadi. Ia bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi abu. Telapak jaring besar sembilan api. Kultifator asing lainnya juga mengikuti jejaknya. Saber roh kekosongan abadi. Penjaga pribadi lainnya dipotong-potong, dan bahkan jiwanya hancur. Tinju penghancur bintang. Ki abadi yang kejam mengembun menjadi bayangan kepalan tangan dan mendarat di salah satu penjaga pribadi. Tubuh pengawal pribadi itu langsung meledak, daging dan darahnya bahkan mengotori wajah Sikong Liheng. Sekarang hanya ada satu pengawal pribadi yang tersisa, dia meninggalkan tubuh bagian bawahnya dan melarikan diri dengan tubuh bagian atasnya. Jari lubang kosong. Dengan kepulan, Ki abadi menembus kepala penjaga pribadi terakhir. Ningki menggunakan 5 dari 33 teknik bela diri abadi dari seni naga mamot yang membatasi untuk membunuh 5 ahli penciptaan 5 kesengsaraan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Anda. Senyuman di wajah Sikong Liheng akhirnya memudar. Meskipun tubuhnya dipotong menjadi dua oleh Ningki, dibawah pengaruh kekuatan penciptaan, tubuhnya masih berkumpul. 1689. Ningki tersenyum. Diam, sangat sunyi. Para kultifator yang hendak melakukan pembunuhan besar-besaran memandang Ningki dengan kaget, takut, dan tidak percaya. 5 penjaga pribadi penguasa kota, 5 pencipta kesengsaraan yang perkasa, terbunuh dalam sekejap mata. Kekuatan orang ini sebenarnya sangat menakutkan. Anda. Sikong Liheng memaksakan senyum di wajahnya. Ningki tersenyum padanya. Sebelum Sikong Liheng bisa berkata apa-apa lagi, Ningki langsung meninju. Wajah Sikong Liheng dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Dia segera mengeluarkan domain penciptaannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Kasih karunia Tuhan. Membalikkan reinkarnasi, segala usia kosong. Domain keberuntungan Sikong Liheng runtuh akibat pukulan ini, dan kekuatan mengerikan menimpa tubuh Sikong Liheng. Semua orang menyaksikan dengan kaget saat tubuh Sikong Liheng mengecil dan penampilannya berubah drastis. Dalam sekejap, Sikong Liheng berubah menjadi anak yang kebingungan. Pakaiannya yang longgar jatuh dari tubuhnya, dan luka yang disebabkan oleh tebasan Ningki meletus pada saat ini. Tubuhnya terbelah dua. Sikong Liheng, yang tidak memiliki budidaya sama sekali, meninggal di tempat karena cedera seperti ini. Saat ini, wakil penguasa kota-kota orang mati, Sikong Liheng, dan lima pengawal pribadinya, satu pencipta enam kesengsaraan dan lima pencipta lima kesengsaraan, semuanya mati. Meneguk. Banyak pembudidaya menelan air liur mereka dengan susah payah dan memandang Ningki dengan ngeri. Mereka biasanya sangat biadab dan sering membunuh orang-orang jenius yang berada di ambang kematian. Ketika mereka melihat para jenius itu memohon belas kasihan di bawah kaki mereka, mereka merasakan pencapaian yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari mereka, jika ditempatkan di dunia luar, akan menjadi penggarap jahat dan setan yang ingin dibunuh oleh penggarap lurus. Namun, saat ini, semua iblis ini menatap Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Ini karena lima pengawal pribadi dan wakil penguasa kota Sikong Liheng semuanya tewas di tangan kultifator muda ini. Pada saat ini, Ningki telah menjadi eksistensi menakutkan yang sebanding dengan penguasa kota, penjagal berdarah. Jadi, sangat kuat. Pu Yan memandang Ningki dengan bingung. Konsep macam apa yang bisa membunuh pencipta enam kesengsaraan secara instan? Kultifator muda di depannya sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan dan tiada taranya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Mungkin kali ini, kota mati akan benar-benar mengalami perubahan besar. Banyak kultifator yang meminjam jalur tersebut berpikir dengan kaget. Sebuah kepala jatuh ke tanah. Kultifator yang berteriak paling keras dan ingin menenggelamkan Ningki dengan air liurnya membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Dia menatap Ningki, tapi nyawanya semakin menjauh dari matanya. Setelah kepalanya jatuh ke tanah, kelompok pembudidaya ganas itu akhirnya bereaksi dan melarikan diri dengan panik. Orang yang berlari paling jauh sudah lebih dari seratus kaki jauhnya, tapi dia masih dipenggal. Sebagian besar petani baru saja mengangkat kaki ketika kepala mereka berguling ke tanah. Pu Yan dan para pembudidaya lainnya dengan cepat berkumpul dan memandang Ningki dengan kaget. Di mata mereka, tubuh Ningki diselimuti lapisan cahaya pedang. Ini adalah fenomena yang muncul ketika kecepatan cahaya pedang mencapai batasnya. Setiap cahaya pedang disertai puluhan kepala. Darah mengalir dari retakan di tanah hingga ke kaki mereka dan sekitar kota mati. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, selain Pu Yan dan para penggarap lainnya, semua penggarap dalam jarak beberapa ratus kaki dari kota mati pada dasarnya sudah mati. Namun, kota mati sangatlah besar dan telah ada selama bertahun-tahun. Para pembudidaya ini hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan kota mati. Jongkok! Ningki berkata dengan tenang. Jongkok! Pu Yan dan yang lainnya sedikit terkejut. Melihat Bu Sao Feng dan adiknya sudah berjongkok, mereka segera mengikutinya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dimaksud Ningki, kekuatan yang ditunjukkan Ningki sudah cukup untuk membuktikan bahwa yang terbaik adalah tidak menaati kata-katanya. Dengan Ningki sebagai pusatnya, cahaya pedang menyapu sekeliling. Lokasi pancaran pedang itu kebetulan berada di atas dada para penggarap. Dalam sekejap, seluruh kota mati diselimuti oleh cahaya pedang. Beberapa kultifator yang sedang bertarung menatap dada mereka dengan mulut ternganga. Garis darah muncul di dada mereka sebelum tubuh bagian atas mereka jatuh ke tanah. Beberapa petani yang hampir terbunuh segera menyentuh tubuh mereka dan menemukan bahwa mereka baik-baik saja. Mereka saling bertukar pandang dan maju untuk memotong pembudidaya yang masih hidup menjadi daging cincang. Meskipun pedang dan pedang tidak memiliki mata, kendali Ningki terhadap Ki Abadi telah mencapai tingkat yang sangat tepat. Di bawah perlindungan Divine Sense-nya, tidak ada seorang pun yang pantas dibunuh yang selamat. Bang! 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 Serangkaian ledakan keras terdengar, Uyan dan yang lainnya menatap bangunan di dekatnya yang jatuh ke tanah dengan takjub. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kota mati hampir berubah menjadi reruntuhan. Beberapa kultifator tidak terbunuh oleh pedang itu, dan baru saja hendak mencoba melarikan diri ketika Ki Abadi Ningki melonjak. Seolah-olah dia memiliki mata, dia menemukan para penggarap ini dan menembus kepala mereka, mengakhiri hidup mereka. Selain beberapa kultifator yang dibunuh oleh kultifator lain, Ningki memperkirakan gelombang serangan ini akan memberinya gelar 10 ribu algojo. Jumlah kristal pembunuh naga meningkat pesat. Jumlah poin keberuntungan meningkat pesat. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh kualifikasi untuk naik level. Harap bersiap menghadapi kesengsaraan petir dalam 24 jam ke depan. Pemberitahuan sistem terdengar. Ningki melirik panel atributnya. Jumlah kristal pembunuh naga telah melampaui angka 300 ribu. Itu semua berkat kota mati yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang jahat. Nilai dosa orang-orang jahat itu jauh lebih tinggi daripada nilai dosa para kultifator biasa. Darah segar berceceran di seluruh tanah. Bau darah sangat menyengat. Pu Yan dan yang lainnya menatap Ningki dengan ekspresi kosong. Mencuci kota mati dengan darah. Dia benar-benar melakukannya. Dengan budidaya seperti itu, Raja Langit yang manakah dia? Mengapa saya belum pernah mendengar atau melihat orang ini sebelumnya? Mungkinkah dia adalah monster tua yang telah berkultifasi dalam pengasingan? Penguasa kota-kota mati, penjagal berdarah, belum muncul. Aku ingin tahu apakah dia cocok dengan senior ini. Pada titik ini, jika senior ini dikalahkan oleh penjagal berdarah, kita pasti tidak akan selamat. Memikirkan hal ini, jejak kengerian muncul di wajah semua orang. Alasan utamanya adalah penjagal berdarah telah menempati tempat ini selama puluhan ribu tahun. Reputasinya telah menyebar luas. Bahkan ketika namanya disebutkan di pasar besar domain sampah, itu sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Apa yang terjadi di sini? Lusinan sosok bergegas mendekat dan mendarat tidak jauh dari Ningki. Mereka menemukan bahwa kidarah di kota mati telah melonjak ke langit, dan darah di tanah hampir berkumpul di sungai. Wajah mereka tiba-tiba dipenuhi keterkejutan. Mereka semua memandang Ningki. Ketika mereka melihat wajah Ningki dengan jelas, mereka semakin terkejut. Itu dia. 1690. Orang ini, mungkinkah dia membantai kota mati? Para penggarap terkemuka dari enam sekte utama bingung. Mereka saling memandang dan melihat sedikit kengerian di mata satu sama lain. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Eksistensi macam apa kota mati itu? Belum lagi penjagal tangan merah, bahkan wakil gubernur kota Sikong Liheng dan lima pengawal pribadi di bawah penjagal tangan merah harus memasang senyuman di wajah mereka saat melihatnya. Mereka tidak berani menyinggung perasaan mereka sedikitpun. Kalau tidak, siapa yang tahu kalau mereka akan menghilang saat melewati kota mati di masa depan. Di tempat di mana hukum ditegakkan, yang kuat memangsa yang lemah. Selama tidak ada bukti nyata, sekte tersebut tidak akan membela para penggarap tujuh sekte besar bahkan jika mereka menghilang. Mereka secara samar-samar mengetahui bahwa penguasa kota dari kota mati, si penjagal tangan berdarah, memiliki hubungan erat dengan salah satu dari tiga kultifator teratas dalam power roll dari alam kematian yang putus asa. Mampu menduduki peringkat tiga besar dari tiga alam besar yang berbahaya berarti kekuatan tempur seseorang sangatlah kuat. Ditambah dengan kemuliaan Yuan Gusurgawi dan kemuliaan Yuan Mayat Iblis, tidak perlu takut pada tujuh sekte besar. Baiklah, biarkan penjagal tangan berdarah menangani anak ini. Sekte Iblis kegembiraan tidak akan menyalahkan kita karena tidak mengawasi para penggarap sekte mereka. Ini adalah balas dendam. Beberapa dari mereka saling memandang dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Eh, kenapa dia duduk? Semua orang kaget melihat Ningki duduk bersilah. Bukankah dia terlalu meremehkan penguasa kota-kota mati? Sesosok muncul di ujung jalan. Tingginya tiga meter, dan tubuhnya dipenuhi otot-otot yang menonjol. Pembuluh darahnya seperti ular, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Hanya dalam beberapa langkah, dia muncul 10 meter dari Ningki. Matanya seperti lonceng perunggu, dan dia menatap Ningki. Aku baru pergi beberapa hari, namun kamu memanfaatkan kehadiranku untuk menghancurkan kota mati. Penjagal tangan berdarah. Seperti rumor yang beredar, dia bukan dari ras manusia. Dia adalah campuran dari ras manusia dan ras asing. Dia tampaknya memiliki garis keturunan ras pemburu matahari. Para penggarap ras pemburu matahari sangat sulit untuk dihadapi. Mereka sangat kuat sehingga bahkan keturunan Titan pun sedikit lebih rendah dari mereka. Aku mendengar bahwa penjagal bertangan berdarah menggunakan tangan kosongnya untuk mengobrak abrik mantan penguasa kota-kota mati. Kekuatan fisiknya sangat mengerikan sehingga dia bisa menghancurkan bidang penciptaan hanya dengan satu pukulan. Ketika para penggarap melihat pria kekar itu, mata mereka berkedip ketakutan. Bahkan Bu Sao Feng dan saudara perempuannya yang berdiri di belakang Ningki tidak terkecuali. Reputasi penjagal tangan merah telah ada selama lebih dari 10 ribu tahun. Kultifator mana yang belum pernah mendengar legenda tukang daging tangan merah. Saat ini, sosok legendaris tersebut benar-benar telah muncul di hadapan mereka. Semua orang panik, tapi ada juga sedikit kegembiraan. Kalian berdua, tinggallah di domain penciptaanku lebih lama lagi. Ningki dengan lembut melambaikan tangannya, dan Bu Sao Feng serta saudara perempuannya dibawa ke alam keberuntungan. Kemudian, dia melihat ke arah penjagal berdarah di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, Ayo, datang dan pukul aku. Eh! Bukan hanya si jagal tangan berdarah yang tertegun, tapi orang-orang lainnya juga terkesiap. Mereka tidak akan pernah berani berbicara seperti itu kepada penjagal tangan berdarah sepanjang hidup mereka. Si Kong Li Heng dan kelima pengawal pribadiku semuanya mati di tanganmu. Penjagal tangan berdarah menatap Ningki dan perlahan mengepalkan tangannya. Para penggarap terkemuka dari enam sekte dan para penggarap bermata tajam semuanya melihat bahwa ruang kosong dalam jangkauan tangan penjagal tangan berdarah langsung dihancurkan oleh kepalan tangannya yang terkepal. Itu benar. Ningki tersenyum. Mereka semua mati. Orang ini terlalu menakutkan. Si Kong Li Heng pasti telah menerobos ke alam pencipta enam kesengsaraan seratus tahun yang lalu, kan? Siao Hu Ye dan yang lainnya memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Sejak kapan orang seperti itu muncul di daratan tengah? Sejak insiden di Vena Elixir Mu Ye, hanya tiga hingga lima raja surgawi baru yang muncul di daratan tengah, dan salah satunya adalah si Kong Li Heng. Secara logika, jika seorang kultifator telah menerobos ke alam enam kesengsaraan, sebagai jenius dari tujuh sekte, mereka harus menjadi orang pertama yang menerima berita tersebut. Namun, orang ini sepertinya muncul entah dari mana. Memikirkan hal ini, mata banyak kultifator memancarkan sedikit keraguan saat mereka menatap Ningki, karena mereka telah memikirkan sebuah kemungkinan. Itulah identitas asli orang ini. Mungkin semua orang tahu bahwa identitas ini hanyalah penyamaran. Siapa ini? Kalau begitu kamu bisa pergi bersama mereka. Penjagal tangan berdarah meraung dan melangkah ke arah Ningki. Setiap langkah yang dia ambil menyebabkan tanah bergetar, tapi dia tiba-tiba berhenti bergerak. Kemudian, dia bereaksi sangat cepat dan mundur beberapa ratus meter, menatap Ningki dengan kaget dan marah. Pada saat yang sama, pusaran muncul di atas kepala Ningki. Di pusaran itu, seekor naga petir emas berenang. Aura mengerikan dari kesengsaraan guntur hampir membuat kaki para penggarap di bawah gemetar. Dia benar-benar sedang melalui kesengsaraan guntur. Saat itulah semua petani bereaksi. Mereka mundur seperti orang gila, tidak berani berada dalam jangkauan kesengsaraan petir terlalu lama. Setiap ahli penciptaan masih memiliki rasa takut terhadap kesengsaraan petir. Banyak ahli penciptaan bahkan memiliki kualifikasi untuk melewati kesengsaraan, tetapi mereka dengan sengaja menekan budidaya mereka, tidak berani menerobos karena takut disambar menjadi abu oleh kesengsaraan petir. Misalnya, orang tua abadi-abadi yang pergi ke kota leluhur klan Wang dan mati di tangan Ningki. Dia mengembangkan metode kultivasi khusus dan tinggal di alam pencipta tiga kesengsaraan selama ratusan ribu tahun hanya untuk menghindari kesengsaraan guntur. Faktanya, jika dia tidak bertemu Ningki, dia akan dengan aman menerobos ke alam pencipta enam kesengsaraan dan menjadi raja abadi berjudul. Dia hanya ingin mengirimku kemari. Berengsek, dia ingin menggunakan kesengsaraan guntur untuk membunuhku. Penjagal tangan merah merasa merinding di sekujur punggungnya dan keringat dingin menetes dari dahinya. Sebagai penguasa kota-kota mati, dia bisa tetap tenang bahkan di hadapan ahli seperti Joyful Demon Exalt. Namun, dia tidak bisa tetap tenang dalam menghadapi kesengsaraan guntur. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah mengalami beberapa kesengsaraan guntur. Setiap kali, dia melewati kesengsaraan guntur dengan susah payah. Kesalahan apapun akan mengakibatkan kehancuran jiwanya. Pada saat ini, penjagal tangan merah melihat sedikit ejekan di mata Ningki. Penjagal tangan merah belum pernah semara ini selama puluhan ribu tahun terakhir. Sebaiknya kamu tidak mati di bawah kesengsaraan guntur, karena aku akan mematahkan tulangmu sedikit demi sedikit dan membuatmu berharap kamu mati. Mata Crimson Henbacer yang seperti lonceng dipenuhi amarah yang mengerikan. Kesengsaraan guntur dari sang pencipta. Aku khawatir penjagal tangan merah bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia akan mati di bawah kesengsaraan guntur. Para penggarap enam sekte mengungkapkan sedikit kepuasan. Asteris gemuruh, asteris. Setelah pusaran di langit berlangsung selama jangka waktu tertentu, sambaran petir emas tebal tiba-tiba menyambar ke arah kepala Ningki. Semua orang kaget saat melihat besarnya sambaran petir tersebut. Terima kasih. Terima kasih.